Menterokan mewarnai debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan yang beransung selesai hotel di Bakasar, Sulawesi Selatan. Ratusan mendukung kedua pasangan calon saling serang menggunakan batu di tengah jalan. Bahkan seorang persoalan saat berimob polda sulsel harus dievakuasi usah terluka akibat terkenal lemparan batu. Menterokan yang berlangsung cukup lama ini membuat polisi kewalahan mengamankan kedua masa. Diduga, Menterokan dipicu saling ejek saat kedua penuh kumpas lon melakukan orasi tengah jalan. Hingga kini polisi masih berjaga di lokasi untuk menghindari Menterok Cusula. Aksi tawaran dua kelompok warga di dominasi remaja kembali terjadi di jalan Igu Singgurah Rai, Jakarta Timur. Tak hanya di ruas jalan, dua kelompok remaja ini juga beraksi di area rel kereta api. Selain mengganggu arus lalu lintas, aksi tawaran juga menarik perhatian warga sekitar. Bahkan sejumlah remaja ditarik pulang oleh orang tuanya agar tidak ikut aksi tawaran. Warga menyebut tawaran dua kelompok remaja ini sering terjadi di wilayah ini dan sangat meresahkan. Dalam tawaran kali ini, satu warga menjadi korban meninggal dunia. Sebuah gudang tempat penimbunan bahan bakar minyak iliak gali dumai, riau terbakar. Warga sempat pun panik karena selain api yang membesar juga sempat terjadi beberapa kali ledakan. Api yang dengan cepat membesar pun merambat ke permukiman. Sebanyak lima rukul, tiga rumah serta tiga mobil milik warga ikut habis dilalap api. Api baru bisa dipanamkan dua jam kemudian setelah enam unit mobil pembanam kebakaran di kota Dumai dikerahkan. Sebut arah penjabat kebakaran masih dalam penyelidikan. Diliputan Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo, halo! Selamat pagi pemirsa! Selamat datang di Anews Today! Selamat pagi, Aulia! Selamat pagi, Pram. Apa kabar hari ini? Baik sekali, nggak kerasa ya, kita sudah memasuki sekarang hari Senin di minggu kedua di bulan November, bulan depan dan bulan Desember, jelang tahun baru, udah 2025, resolusi dari 2024 udah terpenuhi semuanya? Belum, kalau Pram gimana? Belum, masih semangat, kita harus semangat, masih ada beberapa minggu ke depan, masih tersisa beberapa minggu untuk menuju ke 2025, kita harus tetap semangat, karena semangat adalah keharusan bukan pilihan, Pak Mirsa. Siap sekali, Pak Mirsa juga jangan lupa resolusi-resolusinya, itu kalau mungkin ya diulang lagi di tahun 2025, nggak apa-apa misalnya ada yang pengen lebih sehat di tahun 2025, atau mungkin pengen lebih glow up gitu. Benar sekali, dan kita harus tetap semangat nih, dan bersyukur kalau kita di sepanjang tahun 2024 ini sudah ber, apa ya, sudah melakukan sebagian aktivitas dengan baik, dan kita masih sehat sampai saat ini, kita harus bersyukur loh di situ, udah perjuangan sekali di situ. Betul. Dan Pak Mirsa, senang sekali kita kembali hadir selama satu setengah jam ke depan ya, untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan juga inspiratif untuk Anda. Dan Pak Mirsa, dalam edisi hari ini, kami akan membahas mengenai Mas Wapres Gibran, Raka Bumi Keraka yang membuka posko aduan di Istana Wapres mulai hari ini. Ya, nanti kita akan pantau apakah sudah banyak warga yang mengadu ya, dan juga perkembangan terkini pengungsi pasca erupsi di Gunung Loyotubi Laki-Laki di Flores Timur, NTT juga akan kita hadirkan nanti bersama saya, Aulia Wardani. Dan saya, program Sejaya Pemirsa, inilah episode selengkapnya untuk Anda. Ya, Pemirsa, dua kelompok warga terlibat aksi tawuran dengan senjata tajam di Cipinang Muara, Jati Negara, Jakarta Timur. Dan tak hanya itu, Pram dan Pemirsa, ini tak hanya dengan batu, mereka kedua kelompok ini juga saling serang, menggunakan petasan dan juga senjata tajam untuk melukai lawannya. Tawuran dua kelompok warga kembali terjadi di wilayah Jakarta Timur. Salah satunya di jalan BB1, Keloran Cipinang Muara, Kecepatan Jati Negara pada minggu malam. Dari rekaman CCTV dan video amatir warga, terlihat dengan menggunakan batu, petasan, hingga senjata tajam, dua kelompok warga terlibat saling serang untuk melukai lawannya. Tak jelas apa permasalahannya, namun menurut warga, pertikaian antara warga Cipinang Muara dan warga Kelender ini sudah terjadi sejak lama. Bahkan warga telah melakukan upaya pencegahan dengan membuat posko keamanan bersama, namun tetap saja tawuran sering terjadi. Ini remaja apa? Pemuda apa? Siapa yang tahu lho Pak? Kalau Pak Turut saya campur ya. Campur ya? Campur ya, ada semua. Saya sampai ke lokasi sudah ini, sudah bubar hanya kerumulan warga Cipinang Muara. Untuk permutul masalahnya sudah tahu ya? Sudah tahu. Apa yang disini sering Pak, kakak uran? Sering juga. Saya imbau kepada seluruh masyarakat, keluarga Cipinang Muara, maupun keluarga, kebun-kebun, si kong, walaupun kita bersatu, agar kampung kita damai, tempat, aman. Meskipun menimbulkan korban, namun peristiwa ini membuat resah warga yang tidak terlibat dalam konflik. Polisi bersama petugas Satpo PP dan TNI yang tiba di lokasi langsung membubarkan warga dan melakukan pengamanan untuk menghindari adanya tawuran susulan. Dari Jakarta, Rizky Falufi Ainus melaporkan. Ya, pemirsa diduga mabuk sekelompak pemuda di kota Metro Lampung ini terlibat kericuhan di acara organ tunggal. Dan akibat peristiwa tersebut, satu orang tewas, usai dikeroyok sejumlah pemuda. Kericuhan sekolok pemuda yang diduga mabuk terjadi di sebuah acara organ tunggal di kawasan Hadi Mulyo Timur, kecamatan Metro Pusat, kota Metro Lampung. Diduga keributan terjadi hanya karena saling senggol. Akibat peristiwa tersebut, seorang pria bernama Agustino berusia 41 tahun meninggal dunia akibat dikeroyok sejumlah pemuda. Polisi pun langsung mengamankan 10 orang dalam kericuhan tersebut. Usai gelar perkara, polisi menetapkan 5 orang sebagai tersangka serta 1 orang DPO. Pengoyokan kemudian terjadinya penganiaya sehingga mengakibatkan menidurnya disebabkan adanya hiburan malam atau organ tunggal yang tepatnya di Jalan Macan 22 Kambingan, Kelurahan Hadi Mulyo Timur, kecamatan Metro Pusat, kota Metro. Sementara ini untuk para pelaku sudah kita amankan, sementara untuk korban masih dilakukan otopsi di rumah sakit Bayangkara. Untuk mempertahankan jawabkan perbuatannya, suruh pelaku yang diamankan saat ini telah dijebloskan keseltahanan lapores kota Metro dan dijerat dengan pasal tentang pengoroyokan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Sementara itu pemirsa warga di Kelurahan Meruyung, Limu, kota Depok ini berunjuk rasa menolak tempat pembungan sampah liar di tengah permukiman warga. Ya, situasi sempat memanas, petugas kepolisian dan juga Satpo PP pun turun tangan mengamankan aksi. Ketegangan mewarnai aksi unjuk rasa warga di Kelurahan Meruyung, Limu, kota Depok, Minggu pagi. Warga menolak tempat pembuangan sampah liar di permukiman warga. Dengan membawa spanduk dan poster berisi penolakan, mereka berjalan kaki menuju TPS. Namun sejumlah pengelola TPS menghadang warga hingga terjadi keributan. Ketegangan meredak usai petugas kepolisian dan Satpo PP menenangkan kedua kelompok yang sempat meradang. Pintu masuk TPS liar pun dipasangi garis kuning oleh Satpo PP. Kita pengennya inilah persuasif, kita tidak mengusir mereka tapi karena inilah wilayah padat penduduk, banyak anak-anak, ratusan balita yang ada di sini. Jangan sampai kena esva, jangan sampai lingkungan ini menjadi lingkungan yang kumuh. Akhirnya tidak sehat, tidak nyaman kita berada di lingkungan. Warga menuntut TPS liar di meruyung limo segera ditutup karena mencemari lingkungan dengan mengeluarkan bau tak sedap dan asap pembakaran sampah. Dari Depok, Jawa Barat, Iuh Rizky, Ainews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa sempat dikabarkan meninggal dunia, korban kecelakaan dari truk tanah di Tangerang, Bantan ini ternyata selamat dan tengah menjalani operasi. Yang sementara itu, Jalan Raya Salembaran Jaya yang sempat diplokado warga telah dibuka kembali. Kondisi korban yang masih kelas 3 SD pasca kecelakaan mulai membaik. Meski sempat mengalami kekurangan darah, namun telah ditangani dan menjalani operasi pada kaki kirinya di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Kapolres Metro Tangerang Kota meluruskan berita yang sempat beredar korban meninggal tidak benar. Korban dinyatakan selamat dan sudah selesai melakukan operasi dan saat ini dalam perawatan intensif. Karena banyak beredar, baik itu di medsos atau media elektronik, bahwa korban meninggal. Jadi saya pastikan bahwa korban selamat dan saat ini tadi sudah selesai dilaksanakan operasi dan apabila kakinya masih bagus. Ini tadi informasi dari Pak PJ Bupati ya, tadi pada saat rapat ditunjukkan fotonya juga korban. Jadi tidak ada korban itu meninggal dunia. Jadi saya pastikan bahwa korban selamat yaitu saudari Alika umur 9 tahun. Sementara itu guru sekolah korban yang menjenguk mengatakan korban saat ini telah menjalani operasi dan membutuhkan banyak darah. Terus banyak membutuhkan darah, semalam itu sudah transfusi darah, bahkan dokter, tim dokter pun sudah melakukan operasi pembersihan luka di korban. Pasca terjadinya kerusuhan di jalan raya Salembaran Jaya Kecematan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, kondisi jalan utama sudah normal dan dapat dilalui kendaraan bermotor. Namun truk bermuatan tanah masih belum melintas di jalan tersebut hingga hari ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, khas Nugara, AINews melaporkan. Ya Pak Birsa, seorang perempuan yang diduga tengah menculik anak berusia 8 tahun di Bandung, Yogyakarta ini ditangkap oleh warga. Ya, si penculikan gagal karena korban berhasil melarikan diri. Beginilah video amatir warga yang menunjukkan penangkapan seorang wanita usai menculik seorang anak lelaki berusia 8 tahun di Dusun Nambangan RT05 Seloharjo, Bundong, Pantul. Korban penculikan berinisial AA yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar ini tengah berkunjung ke rumah neneknya dan bermain sepeda bersama beberapa temannya di samping rumah. Pelaku yang mengendarai sepeda motor Matic datang dan berpura-pura menanyakan arah jalan dan meminta korban untuk naik ke sepeda motor guna menunjukkan arah jalan. Setelah korban naik ke sepeda motor, pelaku melarikan sepeda motor keluar dari Dusun menuju jalan raya. Nenek korban yang melihat cucunya di bawah kabur perempuan yang tidak dikenal kemudian berteriak meminta tolong dan mengejar pelaku dengan sepeda motor. Setelah melakukan pengejaran kurang lebih 1 km, nenek korban yang dibantu sejumlah warga berhasil menghentikan pelaku dan langsung mengambil korban dari tangan pelaku penculikan. Sementara untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku, polisi telah membawa pelaku ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Sambil menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku, polisi mengamankan yang bersangkutan ke kantor polisi. Pada saat itu anak-anak sedang bermain, kemudian dipanggil oleh terduga, kemudian diajak naik ke gunung. Setelah diketahui naik ke gunung tanpa izin orang tua, kemudian dari warga mengejarnya. Setelah itu kembali ke TKP, kemudian diamankan oleh pelarga, kemudian diberikan oleh pak polisi, kemudian kami amankan dan kami lakukan pemeriksaan. Setelah diperiksa, kami limpahkan ke Bores Bantul sesuai kapal tersebut. Sebelumnya sejumlah warga sempat emosi karena saat ditanya oleh warga pelaku memberikan jawaban yang tidak jelas. Beruntung polisi segera tiba di lokasi dan mengamankan pelaku sebelum menjadi bulan-bulanan warga yang marah. Ya pemirsa, seorang ibu yang sedang menggendong bayinya ini jadi korban pejamretan di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya pelaku ini menggunakan sepeda motor dan juga menjamret korban yang tengah berjalan kaki hingga korban terjatuh. Rekaman CCTV memperlihatkan penjamretan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalan, Rhea, Kota Makassar. Dalam video, terekam seorang ibu-ibu yang sedang berjalan menggendong bayinya tiba-tiba dijamret-penjamret yang sedang mengendari sepeda motor. Pelaku merebut ponsel milik korban hingga korban dan bayinya terjatuh. Pelaku yang sembunyi sempat berusaha kabur dari belakang rumah, namun langsung diamankan petugas. Pelaku rupanya beraksi bersama rekannya beberapa kali dengan menargetkan wanita yang berjalan sendirian di malam hari. Ya betul kejadian sekitar jam 2 dini hari kemarin ya, jadi si korban ini baru kembali dari acara di salah satu tempat di pantai Rosari. Nah kemudian dalam perjalanan pake sepeda motor yang bersama-sama dijamret sampai sempat terseret oleh pelaku. Tapi alhamdulillah saat ini dua orang pelaku sudah kita mantap. Barang bukti pak? Ya berang bukti seperti HP-nya korban, kemudian juga motor pelaku, dan pasang korban juga sudah kita amankan. Dan rekannya dikenai pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adi Yaksa, INews melaporkan. Ya sementara itu pemirsa ini ada seorang remaja yang nyaris diamuk masa lantaran mencuri sebuah sepeda motor milik warga yang terparkir di depan rumah. Ya pelaku ini tak sempat kabur, sementara aksinya terekam kamera CCTV. Henry remaja asal kecepatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu ini lemas saat dirinya dikepung dan diadili oleh warga. Bagaimana tidak, Henry dengan jelas terekam CCTV saat hendak melakukan aksi pencurian sepeda motor milik seorang warga di depan rumahnya. Tepatnya di Kelurahan Airbang, Kabupaten Rejang Lebong. Henry melakukan aksi ini bersama seorang temannya. Meski motor korban berhasil dibawa kabur teman pelaku, namun pelaku tak sempat kabur dan justru ditangkap warga. Ini tersangka sudah diamankan satu orang dan satu orang melarikan diri untuk barang bukti milik korban dibawa oleh tersangka yang melarikan diri. Dan kenderaan pelaku diamankan oleh masyarakat. Jadi saat ini sedang diadakan pemeriksaan di Konsek Selurujang. Untuk saat ini pelaku buron masih dalam pengajaran polisi, sementara sepeda motor milik korban berhasil diamankan polisi di dalam rumah pelaku. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, Anyus melaporkan. Ya, pembiasa ini ada jasad perempuan tanpa identitas ditemukan di kolong tempat tidur hotel di Semarang, Jawa Tengah. Ya, kondisi jasad ini sudah membusuk dengan bau yang menyengat. Mayat seorang perempuan tanpa identitas ditemukan di salah satu hotel di Jalan Emputan Tular, Semarang, Jawa Tengah. Tim Inavis Polres Taube Semarang yang datang ke tempat kejadian segera melakukan olah tempat kejadian berkarat. Polisi tidak menemukan adanya identitas yang dibawah korban. Dari pemeriksaan diketahui adanya bekas cekikan pada leher korban dan darah yang keluar dari mulut korban. Polisi juga mendapati sebuah jaket yang digunakan untuk menutup wajah korban. Sedangkan ciri-ciri korban adanya Tato yang dikdua tangannya dan salah satunya adalah bergambar burung hantu. Diperkirakan korban sudah meninggal dunia beberapa hari karena sudah menimbulkan bau yang menyengat. Korban sudah menginap di hotel dengan memakai identitas orang lain. Korban check out sehari sebelum mayat ditemukan. Korban ditemukan meninggal dunia dengan bau menyengat setelah petugas hotel membuka paksa pintu kamar. Kita biarkan sehari malam, tadi pagi baru dibuka pakai kunci duplikat, tapi cuma tidak lihat ke bawah, bau saja terus turun. Siangnya baru rumpuh, mau bersihkan kok bau menyengat, pandu teman, baru kelihatan ada jenazah. Itu cowok apa cewek, Bu? Saya tidak tahu, tadi lihat dia itu kayaknya cewek. Di bawah kolong, tempat tidur. Guna kepentingan penyelidikan, mayat korban dibawa ke kamar mayat rumah sakit Bayangkara untuk diotopsi. Korban diduga dibunuh, kemudian disembunyikan di bawah kolong tempat tidur. Untuk mengungkap kasus ini, polisi masih menyelidikinya dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Ya, pemirsa diduga mengalami keserupan seorang penghuni panti asuhan. Mekat menaiki atap bangunan panti setinggi 15 meter dan hendak melompat. Ya, pemirsa informasinya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Anyu Stoday. Terima kasih telah menonton! Ya, pemirsa kembali di Anyu Stoday. Langsung dari Anyu Center Jakarta. Kita ke informasi berikutnya. Diduga mengalami keserupan. Seorang anak laki-laki penghuni panti asuhan Darussalam di Padang, Sumatera Barat, nekat menaiki atap bangunan panti asuhan setinggi 15 meter dan hendak melompat. Nah, pemirsa ini korban ini berhasil dievakuasi dengan selamat setelah petugas damkar kota Padang ikut dikerahkan. Terima kasih telah menonton! Diduga keserupan, seorang pelajar yang merupakan penghuni panti asuhan Darussalam di kota Padang, Sumatera Barat, berteriak histeris. Korban yang berusia 12 tahun ini sebelumnya sempat naik ke atap panti asuhan setinggi 15 meter dan hendak melompat. Mendapatkan laporan petugas damkar datang ke lokasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Seorang petugas berhasil mencegahnya melompat. Dengan menggunakan tali petugas menurunkan korban dari atap panti asuhan. Dan sementara kalau menurut anginya keserupan istilahnya orang kampung. Kalau kita mungkin posisinya, kondisinya tidak stabil. Itu diketahui oleh panti asuhan sendiri? Diketahui oleh panti asuhan sendiri dengan ibu panti asuhan itu memang sudah ada gejala-gejala. Tapi secara kebetulan hari ini yang dia naik ke atas atap senteng itu diperkirakan di atas lantai dua. Diduga korban mengalami keserupan sehingga tak sadarkan diri menaiki atap bangunan dan hendak melompat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainis melaporkan. Pemirsa Gunung Leotobi laki-laki kembali erupsi dengan ketinggian kolom abu 5.000 meter. Yang disertai lava pijar dan juga api. Nah ini di tengah kecemasan pemirsa ini, para pengungsi juga mengeluh dengan makanan bantuan di Posko Lewa Ongi. Yang ternyata ini sudah kedaluarsa. Teribuan warga Desa Nobo, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur yang terdampak erupsi Gunung Leotobi, kecewa dengan makanan bantuan di Posko Desa Lewa Ongi. Bantuan yang mereka terima ternyata berupa barang-barang yang sudah keada luarsa. Warga berharap pemerintah dan instansi terkait lebih memperhatikan proses seleksi dan distribusi bantuan mengingat pentingnya kondisi fisik barang-barang tersebut bagi kesehatan warga. Sementara itu satu keluarga mengalami luka bakar akibat ratusan Gunung Leotobi laki-laki. Matias dan istrinya terluka di bagian kaki, kepala, dan tangan akibat terkena lava pinjar dan abu panas letusan Gunung Leotobi. Saat ini Matias dan keluarganya harus mengungsi di rumah warga yang berada di Risahikon, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Kami tampung ada enam kakak, ada dua puluh orang, dua puluh jiwa. Terus ada keluarga yang benar-benar korban, luka-luka yang semuanya habis. Mereka keluar, langsung rumah semua terbakar. Rumah terbakar? Ada di dalam. Di sini rumah terbakar, terus? Terus mereka luka, luka apa? Luka bakar karena letusan? Luka bakar karena letusan. Mereka sudah meninggal? Sudah dirawat di sini berapa lama? Rawat di sini satu minggu lebih, ini suster dari Damian. Lembati? Lembati sudah diinggangan. Berarti mereka karena lava pinjar itu? Iya. Gunung Leotobi laki-laki Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolam abu teramati, lebih kurang 5.000 meter di atas puncak. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitude maksimum 47,3 mm dan durasi 4 menit 24 detik. Gunung Leotobi laki-laki masih berada pada status level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Leotobi laki-laki dan pengunjung dilarang melakukan aktivitas apapun dalam radis 7 km dari pusat erupsi gunung. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura Airis melaporkan. Lalu bagaimana kondisi warga di pengungsian? Kita telah tergabung dengan rekan Joni Nura di Desa Hikong, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Joni. Selamat pagi, Aulia dan Pram. Baik, Joni. Bagaimana suasana terkini di saat ditunggu siap? SMP Negeri 1, SMP Antonius Bokanata, disini saya ingin melaporkan Pram dan Aulia bahwa sejumlah pengungsi yang tinggal di SMP 1 Antonius Bokanata sendiri sudah bersiap-siap mau dipindahkan ke Kabupaten Flores Timur. Jumlah pengungsi yang berada di Kabupaten Sika ini berjumlah 183 jiwa. Mereka bersiap-siap untuk mau dievakuasi oleh tim gabungan untuk kembali ke Kabupaten Sika di mana akan diletakkan di posko Titihena atau lebih dikenal dengan Desa Kanada. Ya, Rakan Joni, apa alasan akhirnya para pengungsi sudah bertahan di tempat Anda saat ini harus dipindahkan ke posko lainnya? Baik, Pram. Dapat disampaikan bahwa para pengungsi Lepusan Gunung Leputobi yang berada di Desa Kanada ini karena mereka mendapat abu sulkan yang di atas kibat Lepusan Gunung Leputobi sehingga mengenai posko dan sekolah-sekolah yang mereka memiliki untuk meninggal di perang. Baik, Joni. Bagaimana kondisi di sana, bantuan apa saja yang mungkin dibutuhkan saat ini oleh para pengungsi dan apakah betul terdapat bantuan yang tadi katanya sempat ke dalam luar saya, Pram? Baik, Pram dan Mafia dapat tersampaikan bahwa pengungsi yang mengungsi di Kabupaten Sika merasa senang karena perayanannya cukup baik. Beda dengan pengungsi yang berada di Kabupaten Flores Timur. Soal makanan karduasa memang benar di posko, bukan nantar juga manfaat paket itu. Paket itu makanan bayi, gemfes, dan minyak telung yang sudah berkarduasa. Uliya dan Pram. Oke, Joni. Sambil menjelaskan kepada kami dan pemirsa di rumah, mungkin Anda bisa berbagi visual dari Anda saat ini. Seperti apa sih proses pemindahan para pengungsi yang saat ini berada di lokasi Anda ke posko pengungsian selanjutnya? Seperti apa? Bisa Anda berikan kepada kami gambarannya? Oke, baik. Baik, Pram dan Mafia ini adalah kondisi para pengungsi yang lagi menunggu kendaraan yang akan dijemput oleh tim SAR gabungan yang akan membawa mereka ke posko di Konga, di desa Kanada sendiri. Pram ini para ibu-ibu dan para janda ini sedang menunggu jemputan dari pihak pemerintah Flores Timur sendiri. Dan ini adalah situasi terkini, warga sedang menunggu. Warga sendiri sudah menunggu dari pagi hari, tapi hingga saat ini tim evakuasi, tim gabungan evakuasi hingga saat ini juga belum datarkan. Sehingga warga masih terus menunggu di lokasi SMP Santo Antoni Spogana tersendiri, Pram. Oke, Rakan Juni. Selain mereka akan berpengar. Lalu, saya dapat menunggu bahwa di lapangan sini para pengungsi sudah mengeluarkan barang-barang mereka dan sudah menaikkan di mobil pribadi yang mereka miliki untuk segera dievakuasi ke Kabupaten Flores Timur, Pram. Oke, Rakan Juni. Selain di lokasi pengungsian Anda saat ini, apakah ada pengungsian lainnya juga harus terpaksa dipindahkan dari tempat lebih aman lagi di sana? Baik, Pram. Sebenarnya para pengungsi ini tidak mau dipindahkan Pram karena mereka merasa sudah nyaman di Kabupaten Sika karena pelayanannya yang cukup baik dan pemerintah perhatikannya cukup baik sehingga mereka memilih untuk tetap bertahan di sini. Namun, karena tekanan dari pemerintah Kabupaten Flores Timur meminta agar mereka segera meninggalkan lokasi ini karena erupsi terus terjadi dan dampaknya adalah abu vulkanis yang sering jatuh di Hikon sendiri, Bang. Sehingga bisa mengganggu kesehatan mereka. Sehingga Pemda Flores Timur meminta agar mereka segera mengungsi ke Kabupaten Flores Timur sendiri, Pram dan Awliya. Ya, Rakan Juni tadi kalau Anda bilang bantuan pangan di sana cukup memadai dan cukup cepat di sana. Bagaimana agar bantuan obat-obatan dan juga seperti masker mungkin untuk perlindungan pernafasan mereka di sana? Apakah juga mencukupi Rakan Juni? Baik untuk pelayanan kesehatan medis di Kabupaten Sika sendiri, dari pengakuan dari para pengungsi mengatakan bahwa mereka sangat puas karena setiap saat ada dokter yang melakukan pelayanan terhadap mereka. Terkait dengan masker, mereka sudah mendapatkan masker secukupnya, Pram dan Awliya. Baik Rakan Juni, bagaimana dengan apakah selain bantuan ada pihak-pihak yang mungkin mengunjungi para pengungsi mungkin dari pihak pemerintah atau mungkin dari tenaga kesehatan yang memperiksa bagaimana kondisi kesehatan mereka saat ini? Baik dari pihak kesehatan sendiri, setiap harinya mereka melakukan pemeriksaan di mana sakit yang dialami oleh para pengungsi adalah batu pilai diare, Awliya. Awliya dapatkan juga bahwa saat ini yang sedang saya laporkan bahwa sedang terjadi hujang abu di desa Keringa sendiri, Awliya. Sehingga mungkin melihat situasi seperti ini, sehingga Pemda Flores Timur meminta kepada warga yang mengungsi di Kabupaten Sika untuk segera berpindah ke Flores Timur, Awliya dan Pram. Oke, kalau pantauan Anda dari pagi hingga siang hari ini Rakan Juni, aktivitas erupsi Gunung Lewatobi seperti apa saat ini? Baik Pram, dapat saya sampaikan bahwa tadi tepat pukul 9 pagi tadi, Gunung Lewatobi laki-laki kembali erupsi dengan ketinggian kolom abu mencapai 2.000 km disertai dengan hujan abu dan pasir, Pram. Baik, Rakan Juni Nura, ini kalau misalnya akan dipindahkan dari lokasi pengungsian yang satu ke pengungsian selanjutnya apakah nanti akan terjadi overload di sana, Rakan Juni Nura? Apa seperti apa? Baik, Pram, dapat saya sampaikan bahwa untuk terkait overload, Pemerintah Flores Timur sendiri sudah menyiapkan banyak tenda tapi namun informasi yang saya dapat, kemarin pengungsian sudah dievokasi ke desa Hoken Jaya sendiri pagi tadi kembali lari kembali ke posko di Boganatar karena mereka merasa bahwa pelayanan dalam posko yang mereka tepatik kurang layak karena mereka hanya diberi tidur di tenda, beralaskan terpal sehingga mereka kembali ke posko yang berada di Boganatar, di Kabupaten Sikap, Pram dan Awliya Oke baik, terima kasih banyak Rakan Juni Nura, langsung dari Flores Timur, Desa Hikong, Kabupaten Sika kami masih menanti update terbuat dari Anda, terima kasih dan selamat bertugas kembali dan semoga ini para pengungsi di sana mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi ya mengingat, erupsi sekarang semakin meluas dampaknya, abukannya juga ada peperan hujan pasir di sana semoga diberi kesehatan semuanya dan baik-baik saja ya Amin, dan semoga segera selesai ya aktivitas erupsi Gunung Lautobi ini agar aktivitas warga itu bisa kembali normal Ya, pemirsa kita ke informasi selanjutnya, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sebuah pepan reklama berukuran besar ambruk di jalan tol Jakarta, Tangerang Sementara di Ciputat, pemirsa Tangerang Selatan ini ada sembilan lapak pedagang juga ikut ambruk usah diterjang hujan angin dan viral di media sosial Ujan deras yang disertai angin kencang menerjang kota Tangerang menyebabkan sebuah pepan reklama berukuran besar ambruk terekam video amatir pengendara melintas Papan reklama tersebut menipa gerbang tol Karang Tengah Akibatnya, arus lintas di ruas Tangerang menuju Jakarta macet total Petugas jasa marga yang datang ke lokasi melakukan rekes alu lintas guna mengurai kemacetan dan mengevakuasi papan reklama yang ambruk Rama jatuh, angin beliung, enggak benar ketol Kalau ke warga, warga habis semuanya Tapi untung aja enggak kena rumah warga ya Pak? Iya, Alhamdulillah Tadi sempat itu denger suara ya gubrak gitu enggak Pak? Ya itu sudah dari jauh, enggak dengeran Kalau dari jauh, enggak pun-punan aja perserakaan semua Pujinderan sisai angin kencang pada minggu sore juga menyebabkan sejumlah lapak semi-permanen di pasar ciputan Amruk Video penampakan Amruknya lapak-lapak pedagang ini pun viral setelah diunggah di media sosial Total, terdapat 9 lapak yang rusak diterjang hujan angin Untuk mencegah singkatan listrik, pihak terkait sudah memadamkan sambung listrik ke sejumlah lokasi lapak Hujan bersetau-setau yang angin Itu langsung berk gitu atau gimana? Ya pelan-pelan dari arah ke sana Arah ke sana pelan-pelan menikinya ke sini Kencang gitu atau gimana bunyi? Pelan-pelan Mau pelan-pelan? Iya Jadi kayak ngikut dari sana Angin gitu ya? Angin Ada perbanjiwa enggak? Enggak ada alhamdulillah Cuma ini sementara dagangan ke depan gitu? Ya mau enggak mau, gimana lagi kita udah belajar, dagangan juga masih Cuma tadi kaget gitu ya? Iya Ya kita pulang belajar, napaknya begini, mau gimana lagi Ya begini aja, ntar kalau hujan, dagangannya tutupin terpal, kita nerduh Meski masih dalam tahap pembangunan, sebelumnya para pedagang memang telah menepatinya untuk berjualan Ibutun Ayus melaporkan Dan pemirsa sebuah rumah tertimbun longsor di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah Nah, akibat kejadian ini pemirsa, ibu dan anaknya tewas tertimbun longsor Tanah longsor menimpa sebuah rumah warga di Desa Jumur Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Jawa Tengah Longsor ini terjadi akibat curah hujan tinggi Akibatnya ibu dan anak, Novi Nugrah Tati, 27 tahun, dan Muhammad Abian, 6 tahun tewas tertimbun longsor Tim Sargabungan langsung mengerikan alat berat untuk mengevokasi kedua korban Banyaknya material longsor membuat petugas kesulitan mengevokasi kedua korban Setelah melakukan pencarian pada hari kedua, korban berhasil ditemukan Korban tertimbun material longsor dengan ketebalan sekitar 2-3 meter Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis Untuk posisinya jadi berdampingan Setelah kita mau proses evakuasi anaknya Telah disingkirkan untuk puing-puingnya Ternyata disitu terlihat lagi dari ibu Novinya Itu posisi korban di mana mas? Di rumah atau di rumah? Itu kalau dari rumah kurang lebih bergeser sekitar 10 meter apa ya? Mas Unto Kurang lebih sekitar 10 meter lah Usai dievakuasi, nyerazah kedua korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan Dari Kebumen Jawa Tengah, Johar Toyo Ainus melaporkan Yang pemirsa di tengah lawatannya ke Beijing, China Presiden Prabowo Subianto menyanyikan lagu Maluku Oulate Dan informasi sekatnya sesat lagi pemirsa Jangan kemar-mar, tetap bersama kami di ISUD akan segera kembali Jangan lupa وت Sorta di Cutting Ya Pemirsa kembali bersama kami di ASUD Pemirsa Ini ada Presiden RI Prabowo Subianto yang melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping Ya Prabowo dan juga Xi menyepakati sejumlah perjanjian untuk memperkuat kemitraan kedua negara Tiba di The Great Hall of the People China, pukul 16.30 waktu setempat Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut dengan upacara kenegaraan oleh Presiden China Xi Jinping Diiringi pasukan kehormatan di sepanjang karpet merah, Prabowo memasuki North Hall tempat upacara kenegaraan digelar Prabowo disambut hangat oleh Presiden Xi Jinping Keduanya berjabat tangan sebagai tanda persahabatan yang erat antara Indonesia dan China Prabowo mengenalkan satu persatu delegasi Indonesia yang hadir Dan dilanjutkan dengan upacara kehormatan yang berlangsung hikmat Dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia dan China Dalam pembicaraan resmi dua pemimpin negara Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia Untuk meningkatkan hubungan dengan China Dan berterima kasih atas dukungan yang diberikan China kepada Indonesia Presiden Xi, distinguished leaders I would like to reiterate our commitment to enhance this relationship And to work together for the mutual benefit of our two peoples And for the prosperity, peace and stability of all of Asia That is my commitment I am convinced that the relationship between Indonesia and China Will bring a conducive atmosphere In the strategic situation in Asia And in our region especially Our relationship is getting stronger and stronger China is a strategic economic partner of Indonesia Top investor Indonesia And we thank you very much for your support China menjadi negara pertama yang dikunjungi Prabowo Usai dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024 lalu Prabowo menekankan kunjungan ini bukan hanya mencerminkan hubungan diplomatik Namun juga persahabatan mendalam antara kedua negara Tim Liputan Ainus melaporkan Ya pemirsa di tengah lawatannya ke Beijing, China Ini Presiden Prabowo Subianto ini bahkan menyanyikan lagu Maluku Oulate Sambil tersenyum Prabowo bersemangat menyanyikan lagu Dengan berirama pantun yang dibuatnya secara sempurna Spontanitas Prabowo juga sempat memberi kesempatan Menteri Luar Negeri Sugiyano Untuk melanjutkan nyanyian Nyanyian Prabowo di sela-sela acara Indonesia China Business Forum Disambut hangat oleh para peserta forum Usai menyelesaikan lawatan kenegaraan di Beijing Presiden Prabowo akan bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat Menurut hangat oleh trim Tiongolo Agung Ketemu teman teman semuanya Ya seru ya, meskipun mungkin orang Beijingnya gak ngerti apa Berarti arti memang itu musik itu kayak mempersatukan Perdama yang perbedaan semua orang bisa jadi satu bagian musik Semua bisa menikmati ya, ahli dan irama yang menyenangkan itu Benar pemirsa Pemirsa ini ada gebrakan lain pemirsa Wapres Gibran Akebumi Raka ini membuka kanal pengaduan masyarakat Yang dapat diakses dengan mendatangi istana Wapres maupun pesan WhatsApp Wah ini baru banget ya Pram Dan layanan yang diberi nama Lapor Mas Wapres Ini diumumkan kepada publik melalui akun Instagram Gibran Layanan pengaduan ini diumumkan Gibran pada minggu kemarin Dimana Wapres mempersilahkan masyarakat yang berkepentingan melapor Untuk datang secara langsung ke istana Wapres di Jalan Kebun Siri Nomor 14 Jakarta Pusat Layanan laporan di istana Wakil Presiden ini dibuka pada Senin hingga Jumat Mulai pukul 8 hingga pukul 14 waktu itu di Siapagai Barat Selain itu Wapres juga memfasilitasi laporan via WhatsApp Di nomor 08-111-704-2207 Nah ini baru kemarin hari minggu sudah dibuka Apakah hari sudah banyak pemirsa di hari pertama ini Kita akan lihat seperti apakah sudah banyak warga yang datang Untuk mengadu disana Wakil Presiden ini Ada rekan kami Dilami Aulia disana Halo selamat pagi Dilami Ya Dilami apakah sudah ada warga yang banyak melapor ke sana? Ya selamat siang Fram Aulia dan juga pemirsa Sejak pagi hari tadi kami pantau sudah banyak warga Terutama masyarakat Jakarta yang melaporkan keluh kesahnya Di istana Wakil Presiden di Jalan Kebun Siri Jakarta Pusat Yang mana memang untuk posko pengaduan ini sudah dibuka Memang pada hari ini dari pukul 8 hingga nantinya 2 siang hari nanti Nah untuk mendengar keluh kesah ataupun pengaduan dari masyarakat saat ini Saya sudah bersama dengan salah satu masyarakat Halo dengan Kak siapa? Saya dengan Selviana Kak Selvi ini mengadukan terkait apa di hari pertama pengaduan ini? Pengaduan pertamanya tentang ini Tunjangan sekolah sih Tunjangan sekolahnya seperti apa Kak? Ini apakah jenjang SMP, SMA atau seperti apa? SMK Tunjangan SPP sih selama sekolah Tadi Mbak ini didampingi oleh keluarga atau siapa? Didampingi keluarga Untuk alurnya sendiri seperti apa sih Mbak tadi? Tadi alurnya masuk ke dalam ke administrasi, pendaftaran Terus nanti dikasih kartu langsung disuruh masuk ke dalam Ini kan tadi berkenaan tunjangan Harapan dari Mas Wapres begitu seperti apa sih untuk solusinya Dari permasalahan Mbak sendiri? Ya biar bisa ngelunasin tunjakan sama bisa ngambil ijazah Mbak Selvi terima kasih banyak ya Selamat beraktifitas kembali Pram, Aulia dan juga pemirsa memang tadi sudah banyak sekali masyarakat yang hadir Terutama Kak Selvi yang tadi berkenaan terkait dengan pendidikan Juga tadi ada yang berkenaan terkait dengan ketenaga kerjaan, BPJS hingga KJP Dan Aulia dan juga pemirsa untuk alurnya sendiri Nantinya masyarakat dapat langsung hadir ke istana wakil presiden yang ada di Jakarta Pusat Kemudian di belakang saya ini merupakan pintu masuk pertama Yanni Lobby yang mana memang dari para masyarakat ini dapat langsung mengambil nomor antrian Kemudian melakukan registrasi dengan menukarkan ID seperti KTP dan juga SIM Nantinya pihak dari petugas akan membawa masuk ke ruang pengaduan Yang mana nantinya di masyarakat akan dipanggil secara berurutan untuk menuju ke meja pengaduan Untuk melaporkan masalahnya Nanti dari petugas sendiri akan mencatat untuk laporan dari permasalahan yang dialami oleh setiap masyarakat yang datang Kemudian nanti masyarakat ini atau pengadu ini akan diberikan laporan ataupun bukti laporan pengaduan Dan nantinya masyarakat setelah melakukan pelaporan akan kembali ke lobby untuk mengambil ID Ataupun menukarkan KTP dan juga SIM-nya Dan untuk prosesnya sendiri memang berlaku selama 14 hari kerja Dan nanti akan dihubungi oleh petugas melalui WhatsApp yang tertera Ya ini ada di 0811 704 2207 Selain itu juga masyarakat yang tidak bisa datang langsung Pramaulia dan juga pemirsa dapat melakukan chat melalui WhatsApp ya WhatsApp lapor Mas Wapres di nomor tadi di 0811 704 2207 Sehingga masyarakat seluruh Indonesia ini diharapkan dapat bisa melaporkan masalahnya Begitu ya sehingga Mas Wapres ataupun Gibran Raka Buming Raka ini dapat mendengar keluh kesah dan juga permasalahan yang terjadi di Indonesia Pramaulia kembali Ya di Lami mungkin kalau biar gak salah sasaran di Lami ini pengaduannya jenisnya apa aja Apa aja sih di Lami yang bisa diterima di lapor Mas Wapres ini Ya untuk pengaduannya sendiri Pram ini beragam macam Tadi juga kami sudah mengkonfirmasi Untuk pengaduannya semua dapat diterima Pram Dan masyarakat sendiri dapat datang langsung ataupun mengadu melalui WhatsApp Dan untuk pengaduannya sendiri tadi untuk hari pertama ini Ini lebih banyak terkait dengan ketenaga kerjaan soal gaji, soal upah Kemudian juga tadi terkait dengan kesehatan ada BPJS yang sempat macet dan lain sebagainya Sehingga ini memang dibuka untuk seluruh masyarakat Indonesia dan untuk seluruh permasalahan Agar nantinya Mas Wapres atau Gibran Raka Buming Raka bisa mendengar keluh kesah Ataupun permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat Pram Oke di Lami kan sebelumnya sejumlah aplikasi juga pernah menawarkan dengan yang sama seperti pengaduan seperti ini Apakah benar nih warga yang mengadukan ini dapat dipastikan masalahnya memang ditindak lanjuti Rakaan di Lami? Ya karena ini memang masih hari pertama Pram ya Tadi juga kami sudah mengonfirmasi nantinya untuk setelah selesai pengaduan Nantinya dari masyarakat ini akan mendapatkan bukti laporan pengaduan Kemudian nanti setelah paling maksimal 14 hari kerja Ini akan di whatsapp oleh whatsapp lapor Mas Wapres Di tadi di 08111 704 2207 Untuk konfirmasi dari permasalahan yang ada Tentunya kita akan pantau Pram Karena kalau kita melihat ini masih hari pertama Masih banyak sekali hari-hari dan juga masih banyak sekali laporan-laporan Yang akan datang dari masyarakat Kita lihat apakah memang sistem pelaporan atau sistem pengaduan Yang di inisiasi oleh Wapres Gibran Raka Buming Raka ini akan berjalan Dan masalah pemerintahan atau masalah dari masyarakat ini akan ditutupkan Nanti kita akan saksikan lebih lanjut begitu Pram untuk update-nya Pram Baik terima kasih di Lami Aulia melaporkan langsung dari Istana Wapres Jakarta Selamat bertugas kembali Luar biasa ya Sekarang orang nomor dua di Indonesia bisa langsung dihubungi dengan pengaduan Pengaduan masalah warga Pram, kita coba aja kali ya nanti Asal jangan sampai salah ya nanyanya ya Ngadunya belum makan siang masuk Wapres Gak akan ditanggapin Pemirsa Ya dan selanjutnya Pemirsa ini upaya penculikan anak di Bantul Yogyakarta Digagalkan warga Informasi serikatnya sesat lagi Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Hati-hati sudah akan segera kembali Jangan kemana-mana Jangan sampai ketika Jangan kemana-mana Jangan kemudian Pemirsa kembali lagi di Anews Today langsung dari Anews Center Jakarta Dan kasus penculikan anak pemirsa terjadi di Bantul, Yogyakarta Ya pemirsa beruntung ini pelaku tidak menjadi bulan-bulanan masa yang merasa emosi Karena polisi segera datang dan juga mengamankannya Beginilah video amatir warga yang menunjukkan penangkapan seorang wanita Usai menculik seorang anak lelaki berusia 8 tahun di Dusun Nambangan RT05 Seloharjo, Bundong, Pantul Korban penculikan berinisial AA yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar ini Tengah berkunjung ke rumah neneknya dan bermain sepeda bersama beberapa temannya di samping rumah Pelaku yang mengendarai sepeda motor Matic datang dan berpura-pura menanyakan arah jalan Dan meminta korban untuk naik ke sepeda motor, guna menunjukkan arah jalan Setelah korban naik ke sepeda motor, pelaku melarikan sepeda motor keluar dari Dusun menuju jalan raya Nenek korban yang melihat cucunya di bawah kabur perempuan yang tidak dikenal Kemudian berteriak meminta tolong dan mengejar pelaku dengan sepeda motor Setelah melakukan pengejaran kurang lebih 1 km, nenek korban yang dipantu sejumlah warga Berhasil menghentikan pelaku dan langsung mengambil korban dari tangan pelaku penculikan Sementara untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku, polisi telah membawa pelaku ke rumah sakit Untuk menjalani pemeriksaan Sambil menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku, polisi mengamankan yang bersangkutan ke kantor polisi Pada saat itu anak-anak sedang bermain, kemudian dipanggil oleh terduga Kemudian diajak naik ke gunung Setelah diketahui naik ke gunung tanpa izin orang tua, kemudian dari warga mengejarnya Setelah itu kembali ke PKP, kemudian diamankan oleh pelarga, kemudian diberikan oleh polisi Kemudian kami amankan dan kami lakukan pemeriksaan Setelah diperiksa, kami limpahkan ke Bores Bantul sesuai kapal tersebut Sebelumnya sejumlah warga sempat emosi, karena saat ditanya oleh warga, pelaku memberikan jawaban yang tidak jelas Beruntung polisi segera tiba di lokasi dan mengamankan pelaku sebelum mencari bulan-bulanan warga yang marah Ya Pemirsa kecewa karena susu sapi tidak laku dijual Akibat adanya pembatasan kuota ya di industri pengolahan susu Ini ratusan peternak di Boyolali, Jawa Tengah ini menggelar aksi mandi susu Dan membuang 50 ton susu ke tempat sampah Puluhan kendaraan bermuatan susu sapi segar, milik ratusan peternak susu sapi segar, Ibu Yolali Jawa Tengah menggelar demo Selain sepanduk, peserta mandi menggiru badan mereka dengan susu Bahkan peserta lain ada yang masuk langsung ke dalam tabung susu Susu sapi juga dibagikan secara gratis kepada warga dan pengguna jalan dan melintas di area monumen susu tumpah Aksi sebagai bentuk kekecewaan Adanya pembatasan kuota serapan susu dari pihak industri sejak September lalu yang rugikan peternak Untuk dari protes, kami mewakili para peternak yang jumlahnya puluhan ribu yang ada di wilayah Boyolali Yang saat ini memang sedang menjerit lah karena kondisi perindustrian susu di Indonesia Sedang membatasi jumlah kuota masuk susu berada di produk lokal kita Artinya akhirnya berimbas pada banyaknya susu yang menumpuk di UD maupun kooperasi yang saat ini tidak terserah oleh pabrik Aksi bagi-bagi susu sapi segar gratis juga digelar di kawasan Taman Simpang 5, Boyolali, Jawa Tengah Dengan wadah seadanya, warga antusias datang ke lokasi pembagian seribu liter susu sapi segar Pembagian susu dilakukan karena stok susu sapi dari peternak berlimpah Namun, sudah tiga hari terakhir susu dari peternak tidak laku dijual Karena kuota industri pengelolaan susu telah penuh Sudah tiga hari ini, sudah tidak ada serapan sama sekali Penuh, semuanya penuh sekali Alasannya apa dari pihak? Karena kuota, karena kuota, jadi tidak ada tempat untuk menampungnya Karena volume susu yang masuk lebih besar daripada susu yang keluar Itu yang dari pabrik, alasannya seperti itu Mas, ini rencananya bakal berapa hari? Kalau di sini, kalau besok masih kita bagi-bagikan Kalau hari minggu belum tahu, soalnya kita misalnya sudah ada serapan Ya sudah stop, misalnya enggak ya nanti minggu tetap dilaksanakan lagi Ini susu dari tanimang Ya, Pemirsa, di hari pahlawan kemarin, Pemirsa, 10 November Ada kisah dari Surabaya, Jawa Timur Di mana, Pram ini sejumlah anak pejuang kemerdekaan yang memilih tinggal di bangker peninggalan Belanda Dan informasi yang akan hadir sekaligus menutup jumpa kita di A News Today edisi hari ini Jumplikan tayangan berita A News dapat Anda saksikan di kanal Youtube at Official A News Dan setelah ini, akan Anda bisa saksikan langsung A News siang Bersama rekan kami Reza Siregar dan juga Prisa Sombodato Saya Ole Wardani Dan saya Pemirsa, pamit untuk diri Sampai jumpa esok di jam yang sama Terima kasih dan dadah Dadah Beginilah kondisi bangker peninggalan Belanda yang berada di Jalan Raja Wali, Surabaya Bangker masih kokoh berdiri dan ditempati oleh anak-anak pejuang kemerdekaan Salah satunya Endang, anak seorang pejuang kemerdekaan 45 bernama Kapten Mustamir Ia lahir dan besar di bangker peninggalan zaman Belanda yang menurutnya sudah ditempati ayahnya sejak tahun 51 Bangker ini dahulu sebagai gudang senjata dan tempat persembunyian Gedungnya sangat kokoh, temboknya setebal 80 cm dan pintu dari besi baja Buk, gimana bu tinggal di dalam bangker bu, rasanya gimana bu? Rasanya biasa saja, kayak rumah-rumah biasa Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Ini genteng ini cuma pura-pura bu ya? Iya, kamu lasing Aslinya bangker teman, di model kayak rumah gitu ya Jadi kalau Gak ada apa ya? Sampai jumpa Murta Sampai jumpa Gak ada apa-apa Ruk Wak